Setelah ditumbuk, saya diamkan. Oke teman, ini adalah tanaman gadung yang baru tunas. Nah ini buahnya. Ini umbinya saudara. Ini adalah tanaman bruto wali. Daunnya seperti ini. Rasanya sangat pahit sekali. Nah ini batangnya. Seperti ini. Batang bruto wali. Menanamnya sangat mudah, sadar saya ini tinggal letong aja ditanjepin ke tanah. Bisa hidup. Bisa merendam. Bisa merendam. Kita tumbuk bruto walinya ini kita tumbuk. Nah hasil tumbukannya disini saudara. Nah ini. Dikasih tibak, kemudian nanti dikasih air. Oke bro, kita tumbuk dulu. Ini campurannya saya kasih gadung. Gadung. Nah ini gadung. Kulit-gulit gadung ini bisa kita campurkan. Bisa membunuh. Kita campurkan. Nanti kalau sudah kelebihan ini bisa dibikin kerupuk. Sedara setelah ditumbuk, saya diamkan. Seperti ini beberapa saat. Atau 2 jaman. Ini. Seperti ini. Ini kita saring sekarang. Airnya kita ambil. Seperti ini. Kita saring pakai saringan kain aja. Pakai kain bekas juga gak masalah. Ini. Kita masukkan ke bimbah. Nanti untuk menyemprot. Campuran semprot. Sedara. Hasil. Yang kami dapatkan. Nanti kita saring lagi dengan. Saringan yang di. Tengki. Nah ini bisa di. Kasih air lagi. Besok airnya bisa diambil lagi. Oke. Kita akan temprotkan ke sawah. Dengan di. Campur dengan air nanti. Kira-kira. Ini dibagi. 4 tengki atau 3 tengki. 14 liter. Jadi dikalikan. Jadi dikalikan. 3 kali. 14 liter. Dengan air. Setengah timba ini. Oke saudara. Kita siap menyemprot. Dengan ramur gadung dan perutawali. Ya. Ya. Ya sip. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!